Informasi lainnya saudara, harga beberapa komoditas kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga di bulan Ramadhan, walaupun tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan kenaikan harga sebagian besar bahan pokok yang signifikan menjelang bulan Ramadhan. Dari pantauan harga kebutuhan pokok di pasar bulu kota Semarang, beberapa komoditas bahan pokok belum menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Seperti bawang putih yang mengalami kenaikan harga Rp38.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Selain itu, gelap pasir harganya terpantau Rp15.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp13.500 per kilogramnya. Untuk harga daging sapi terpantau hanya mengalami kenaikan harga Rp5.000 per kilogramnya, dari harga Rp125.000 naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan daging ayam yang mengalami kenaikan harga dari semula Rp33.000 naik menjadi Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogramnya. Daging ayam sekarang berapa? Rp36.000, Rp37.000. Naik sejak kapan, Bu? Udah naik puasa. Kalau normal pada kisaran dua? Rp33.000. Rp33.000. Komoditas cabai yang sebelumnya harganya melonjak saat ini justru pengalami penurunan harga. Seperti harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp45.000 saat ini turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selanjutnya cabai rawit merah atau rawit setan harganya juga turun dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Betuk harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional terpantau Rp25.000 per liter dan stoknya aman. Sementara harga minyak goreng curah dijual sesuai dengan harga ejeran tertinggi dari pemerintah karena pedagang pasar tradisional sudah mendapatkan pasokan minyak goreng subsidi dari pemerintah yakni 20 kilogram per pedagang.